Tubuh yang lentur, melengkung dalam sudut mencengangkan. Kompetisi internasional tarian Cina Klasik 2010 NTD telah dimulai. Kontestan datang antara lain dari Australia dan New York. Memperbutkan penghargaan emas sebesar 10 ribu dolar Amerika Serikat. Jalan ke kompetisi ini telah diasah dalam kerja keras selama bertahun-tahun. Tapi mereka semua berusaha keras. Tahun ini, semua orang meningkat pesat. Walaupun persaingannya ketat, para kontestan tak membiarkan hal sepilih menahan mereka. Tak juga hal-hal seperti gaya gravitasi. Kompetisi semakin seru pada hari kedua. Para juri memperhatikan gerak dan gaya dengan sangat detail. Mereka adalah pakar tarian klasik Cina dari pertunjukan seni Shen Yun. Tari klasik Cina berbeda dengan balet dan tari modern. Penari tidak hanya memperhatikan gerakan fisik mereka, tapi juga harus menghubungkan gerakan dengan emosi. Saat menarikan tarian klasik Cina, saya merasa sangat bahagia. Ia sangat berbeda dengan tarian lainnya. Saya belajar balet dari kecil, tapi balet tidak memungkinkan kita untuk begitu ekspresif. Maknanya, tidak sedalam tarian klasik Cina. Tarian ini memiliki banyak gerakan yang berbeda. Dan mencakup banyak teknik, seperti teknik jatuh berguling. Jadi, saya sangat tertarik pada semua ini. Dan benar-benar menikmatinya. Inilah finalnya, dan hanya yang terbaik yang bisa sampai di sini. Setelah aktivitas fisik yang ketat dan melelahkan, kini saatnya menunggu pengumuman pemenang. Bagian pelenturan kadang-kadang harus berusaha, tapi cukup menyenangkan dan menarik. Kita harus melakukan tarian yang berbeda, jadi hal ini sangat mengagumkan. Setelah mengumumkan pemenang perak dan perunggu, pemenang emas pun diumumkan. Untuk wanita dewasa, jatuh pada Rachel Bastik dan Cindy Liu. Untuk pria, pemenangnya, Golden Liu, Kim Wu, dan Steve Wang. Ini merupakan akhir dari NTD kompetisi tarik klasik Cina tahun ini. Terus ikuti. Kan hanya dalam beberapa minggu, kita akan mengadakan kompetisi internasional kuliner Cina 2010 di New York Times Square.